Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa APBD Jember sampai saat ini belum dibahas dan juga belum ditetapkan setelah ditolaknya pengajuan perkada Bupati Faida oleh Gubernur Jawa Timur Hoviva. Penolakan tersebut dikarenakan pengajuan Bupati sama persis dengan RAPBD. Sayangnya pemirsa informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Playstore. Saya desisi yang bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. Statut TV Menurut Ketua DPRD Jember Itkon, Sauki, perkada yang diusulkan Bupati ditolak oleh Gubernur karena isi dari perkada tersebut justru sama persis dengan rancangan APBD. Padahal isi perkada hanya bisa belanja rutin dan wajib seperti gaji pegawai dan pembayaran listrik dan lain sebagainya. Itkon juga mengatakan bahwa Bupati sepertinya tidak terlalu paham antara RAPBD dan perkada. Untuk itu provinsi meminta Bupati Jember untuk merevisi berkas sesuai dengan peraturan perkada. Kemudian, perintah untuk merevisi itu ditindaklanjuti oleh Bupati Jember hanya mengubah surat pengantarnya, Mas. Hanya surat pengantarnya yang diubah. Lampirannya tetap, artinya nggak ada yang diubah. Karena itu terus terang, barusan saya kontak BPAD Provinsi, BPKAD Provinsi pun bingung ini. Ini disuruh merevisi, kok nggak direvisi?